Oke adik-adik ketemu lagi dengan kakak di Biokimia Sekarang kita akan coba bahas untuk soal berikutnya Ini ada soal maltosa lebih manis daripada glukosa Sebab maltosa terbentuk dari hasil kondensasi 2 molekul glukosa Baik adik-adik kita akan coba bahas untuk soal ini Tapi seperti biasa sebelum kita bahas Kita tulis dulu disini apa? Betul ya, kita tulis dulu Jawab yuk kang Ayo kita bahas ya bareng-bareng Nah adik-adik disini ya untuk maltosa itu Maltosa Maltosa itu dibentuk adik-adik ya Dari 2 molekul apa? Coba ada yang bisa? Hmm? Ada yang bisa gak nih? Ya betul adik-adik jadi maltosa itu dibentuk dari 2 molekul glukosa adik-adik Jadi glukosa ditambah glukosa Glukosa ditambah glukosa itu menjadi maltosa Nah adik-adik untuk kadar kemanisan Jadi memang sifatnya ini memiliki sifat rasa manis Tapi untuk setiap jenis dari karbohidrat ini memiliki sifat kemanisan atau kadar kemanisan yang berbeda adik-adik Nah disini untuk monosakarida Untuk monosakarida ini Monosakarida Untuk monosakarida memiliki kadar kemanisan lebih tinggi daripada disakarida adik-adik Sakarida ya Kemudian untuk disakarida sendiri Itu lebih besar tingkat kemanisannya daripada polisakarida Begitu ya Nah seperti itu adik-adik Jadi apakah maltosa lebih manis daripada glukosa Ya maltosa itu disakarida adik-adik Kenapa disakarida terdiri dari 2 Terbentuk dari 2 monosakarida Monosakarida ditambah monosakarida jadi disakarida Ya namanya maltosa Jadi ini disakarida Nah ini monosakarida Ini juga monosakarida Jadi mono ditambah mono jadi di ya Nah glukosa tambah glukosa jadi maltosa Maltosa ini disakarida Maltosa lebih manis daripada glukosa Glukosa monosakarida Jadi harusnya glukosa yang lebih manis daripada maltosa Ya Jadi disakarida ini lebih tidak manis dibandingkan glukosa Begitu adik-adik ya Jadi ya jawabannya adalah D adik-adik untuk soal ini Ya seperti itu Bagaimana adik-adik sudah cukup jelas Adik-adik ingat ya Ini Ada alasan Kemudian ada Sebabnya adik-adik Nah adik-adik harus lihat untuk Sehubungan sebab akibatnya Nah kenapa kakak pilih D Ingat untuk D itu Jika pernyataannya salah Tetapi alasannya benar Jadi alasannya ini Yang ini alasannya ini salah Ininya benar Ya Nah jika alasannya salah Pernyataannya salah Tapi alasannya benar Maka pilihannya adalah D adik-adik Begitu ya Baik adik-adik bagaimana sudah cukup jelas Jika sudah cukup jelas Kakak cukupan dulu sampai disini Kita ketemu lagi di soal berikutnya See you then Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh